Intro Halo, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat Saatnya Anda menyimak berita Banten Bersama saya, Miselia Kartika Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama hari ini Tangkap 2 kurir, polisi sita 72 kg sabu-sabu Cekcok rumah tangga, istri dibakar suami 790 ribu warga Banten masuk kategori biskin Subdi 3 Direkturat Reser Senarkoba Polda Metro Jaya Menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu Di Parung Serap, Kecamatan Cileduko, Tata Gerang, Senin lalu Di tempat ini, polisi menangkap 2 orang tersangka yakni R dan A Berdasarkan catatan kepolisian, R merupakan residivis dan baru keluar penjara pada bulan Januari 2024 lalu Di tempat ini, polisi juga menyita 72 kg sabu-sabu yang dikemas plastik bungkusan teh Cina Pengungkapan ini bermula saat petugas curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku yang membawa tas ransel yang berisi 1 kg sabu-sabu Namun setelah diamankan dan dikembangkan, petugas berhasil mengungkap 71 kg sabu-sabu Yang disimpan di rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan barang haram tersebut Salah satu pelaku mengaku hanya bertugas sebagai kurir dan baru menerima sabu-sabu tersebut Terungkapnya sabu-sabu seberat 72 kg ini bertepatan dengan hut Bayangkara Peredaran gelap narkoba yang tentu kami tidak akan lengah Kita selalu komit untuk memerantas para sindikat peredaran gelap narkoba Terutama salah satunya adalah sabu Yang sangat merusak generasi penerus bangsa Satu tadi itu initial R itu baru bebas bulan Januari 2024 atau 6 bulan yang lalu dengan kasus bersama Selanjutnya dua tersangka beserta barang bukti kini dibawa ke polda Metro Jaya Kuna pemeriksaan lebih lanjut dan mengembangkan terhadap bandar besar pemilik barang Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggrang Diduga karena masalah cemburu seorang suami tega membakar istrinya sendiri Kejadian tersebut terjadi di rumah kontrakan pasutri tersebut Yang berada di jalan irigasi Sipon Kelurahan Kenanga, Cipondo, kota Tanggrang Bahkan detik-detik cekcok yang berujung pembakaran tersebut terekam CCTV Dalam rekaman tersebut terlihat seorang suami mengejar istrinya dan menuangkan bensin Serta langsung membakarnya hingga korban tersungkur pada Senin lalu Sulis Tiawan dan Suci Rahmawati Pasangan suami istri ini baru dua minggu mengontrak di lokasi tersebut Keduanya sering cekcok lantaran korban cemburu melihat ponsel pelaku Sering adanya chat dengan wanita lain Puncak kekesalan pelaku saat korban meninggalkan rumah terlalu lama tanpa pamit dengan pintu terkunci Sehingga pelaku tidak bisa masuk Pelaku emosi dan membakar korban dengan bensin yang sudah disiapkan yang disembunyikan di dalam tong Korban mengalami luka bakar di bagian muka dan tangan Saya sih taunya istrinya pulang, istrinya ada di atas Tapi saya lihat ada bensin di sini pak Tiba-tiba istrinya mau naik langsung diseret Sama suaminya dikeluangin bensin Saya tuh padahal mau bantuin biar supaya dia gak Jangan milih Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 27% dan masih dalam perawatan medis rumah sakit Begitu juga sang suami yang mengalami luka bakar di bagian tangan dan masih dalam proses penanganan medis Setelah terjadi KDRT ya KDRT masih KDRT karena pelaku dan korban itu suami istrinya Dimana pelaku mungkin berdasarkan informasi awal Ada miskomunikasi dengan istrinya Dan dia langsung mungkin karena lagi emosi Menyiramkan bensin yang ada di tempat di sekitar situ Menyiramkan ke istrinya dan membakar istrinya Dan sekarang istrinya itu ada di rumah sakit dalam penanganan medis Dan informasi dari medis itu sekitar 27% Dan kebakar yang istrinya dan suaminya juga itu terbakar itu di sekitar situnya Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah ditangani Polsek Cipondo Pores Metro Tanggerang Kota Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang Sulis Tiawan pelaku pembakaran istrinya sendiri masih dalam pemeriksaan petugas unit reskrim Polsek Cipondo Pores Metro Tanggerang Kota selasa kemarin Pelaku yang juga terkena luka bakar di bagian tangan kiri saat terjadi pembakaran kini sudah ditangkap di Polsek Cipondo Sementara istrinya Suci Sulistiawati yang menjadi korban pembakaran masih dalam perawatan di ruang ICU rumah sakit Sari Asih Cipondo Akibat luka bakar 27% di bagian wajah dan tangan Dalam pemeriksaan petugas korban mengakui dan menyesali perbuatannya Telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara sengaja membakar istrinya Menurut Kapolsek Cipondo kejadian KDRT tersebut terjadi akibat kurang adanya komunikasi yang menyebabkan emosi dan sakit hati Kini pelaku pembakaran sudah dijadikan tersangka Untuk sementara untuk motifnya hanya emosi sesat seperti ini Ya mungkin karena ada selisih paham atau mungkin hubungan mungkin selama ini salah paham saja katanya Pak ini kan Polsek langsung menangani dulu korban nih Pak Itu memang korban ini kondisi terbakarnya berapa persen Pak? Untuk kondisinya berasalkan informasi dari dokter di Sari Asih itu 27% Sebelumnya pelaku tega membakar istrinya sendiri saat korban baru tiba di rumah kontrakan Kejadian tersebut bermula karena tersangka kesal dikarenakan korban sering cemburu Atas perbuatannya tersangka yang tak lain suami korban Dijarat dengan undang-undang tentang KDRT dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang